P.J. Gubernur Aceh Ahmad Marzuki mengajak Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota DPRK seluruh Aceh untuk berkomitmen, memberantas, dan menghindari tindakan korupsi selama menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Korupsi itu dilarang oleh agama, tentunya kita khawatir mendapatkan dosa di dunia dan akhirat. Pujar Ahmad Marzuki dalam rakor pemberantasan korupsi terintegrasi Pimpinan DPRK dan DPRK se-aceh bersama KPK Republik Indonesia di gedung utama DPRK pada Kamis 15 Desember 2022. Marzuki yakin, jika daerah bebas dari korupsi, maka pembangunan yang bermuara untuk kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud. Lebih lanjut, P.J. Gubernur Aceh itu bersyukur KPK RI senantiasa aktif memberikan pendampingan bagi pemerintah Aceh, salah satunya melalui Program Monitoring Center for Prevention atau MCP. Ia juga menyebutkan ada delapan area yang menjadi intervensi KPK dalam program MCP, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola keuangan desa. Menurut P.J. Gubernur Aceh, bila perbaikan terhadap delapan area itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka bukan hanya meminimalisir terjadinya tindak bedana korupsi, tapi juga bermuara pada membaiknya kinerja pemerintah. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Republik Indonesia, Didik Agung Wiyanarko, menyebutkan, sepanjang tahun 2004 sampai dengan semester pertama 2022, sebanyak 313 anggota DPR dan DPRD ditetapkan sebagai pelaku tindakan korupsi. Didik mengingatkan seluruh pimpinan DPRK di Aceh untuk memahami kembali manajemen pokok pikiran atau pokir, dan menurutnya pada area tersebut menjadi sisi yang rawan bagi para anggota DPR melakukan tindakan korupsi. Didik juga menyebutkan sejumlah modus anggota dewan yang berpotensi dalam melakukan tindak korupsi pada usulan pokir, diantaranya melakukan intimidasi terhadap SKPD untuk mengarahkan pelaksanaan pekerjaan, kemudian menunjuk rekanan pelaksanaan pekerjaan pokir dan meminta fee dengan mengatasnamakan jasa memperjuangkan proyek. Korupsi terjadi karena adanya niat dan juga kesempatan. Solusinya adalah membangun keinginan agar tidak mau melakukan, selain membentuk ruang agar tidak ada kesempatan dan juga niat hal itu terjadi, kata Didik.